Intro Guys, program vaksinasi booster COVID-19 sudah dimulai sejak 12 Januari 2022 lalu. Sabar, tahan dulu, bisa gue jelasin kok. Yap, booster vaksin. Disebut juga pemberian dosis vaksin tambahan. Vaksinasi booster nggak asal diberikan kok. Vaksin booster COVID-19 dianggap penting untuk meningkatkan antibody secara penuh agar terhindar dari virus corona. Jelasnya gini, booster vaksin ditujukan untuk memperpanjang masa perlindungan vaksin yang udah diberikan sebelumnya. Jadi, meski tingkat kekebalan tubuh muda kuat, biar lebih bertahan, ya ditambah dengan booster vaksin. Menurut WHO, ada tiga alasan mengapa kita mungkin ingin memberikan dosis tambahan. Yang pertama, jika tubuh tidak merespon ketika sudah diberi vaksin. Yang kedua, waktu kekebalan vaksin berkurang. Dan yang ketiga, vaksin kurang memadai terhadap varian baru virus corona. Jadi ya, nggak asal diberikan, syarat vaksin booster pun harus dipenuhi. Vaksinasi booster COVID-19 bakal diberikan kepada seseorang yang telah berusia 18 tahun ke atas. Dengan syarat, telah mendapat vaksinasi primer dosis lengkap. Artinya, udah lengkap dua kali vaksin. Dan minimal enam bulan sebelumnya. Booster vaksin ini nggak cuma dilakukan di Indonesia. Negara lain pun sudah melakukan pemberian booster vaksin bagi warganya. Mengingat makin banyak aja kemunculan varian baru COVID-19. Negara yang udah melakukan booster vaksin diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Kenya, Prancis, hingga Israel. Jadi gini, pemberian dosis vaksin booster pun nggak asal. Kemenkes dalam mengambil kebijakan merujuk kepada hasil penelitian luar dan dalam negeri. Yang menyatakan bahwa vaksin booster setengah dosis menunjukkan peningkatan level antibody yang relatif sama dengan dosis penuh. Dan kombinasi vaksinasi boosternya pun sudah sesuai dengan rekomendasi WHO. Dengan pertimbangan para peneliti dalam dan luar negeri serta sudah dikonfirmasi oleh badan POM dan Itagi. Kalau kamu divaksin Sinovac, nantinya bakal diberikan vaksin booster Pfizer atau AstraZeneca. Dan kalau vaksinnya AstraZeneca, bakal diberikan vaksin booster Moderna atau Pfizer. Guys, program vaksinasi booster ini dijamin gratis untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang berbayar, itu hoax ya.